Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang cantik batu manikam Batu manikam pemberian kawan Dari bunyi sambutan salam Nampaknya ibu-ibu belum makan Apa kabar ibu-ibu semua sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bersolawat Mengandung Bersolawat Suami mau minta kopi Diaduk dengan selawat Sallallahu ala'ala Suami pun pas minumnya Apa sih rahasianya mama? Selawat Ini Dinyanyikanlah pula Lagu Kiyang Racun Kiyang Racun Kucing Garong Selimut Tetangga Cinta satu malam pulang-pulang berbadan dua Hancur dunia semua Jadi Buminangro Aceh Darussalam ini Melahirkan perempuan-perempuan yang luar biasa Cud Nyak Din dari mana? Aceh Cud Mutia dari mana? Malah Hayati dari mana? Saya nanya tiga Karena cuma itu yang saya tahu Jadi perempuan-perempuan Makanya kalau ada perempuan di Aceh ini Yang tidak hebat Baguslah pindah ke provinsi lain Tema kita adalah Peran muslimah Dalam membentuk Peradaban Islam Nabi yang paling hebat menurut orang Yahudi Bukan menurut orang Yahudi Mereka mengakuinya Dipukulkannya tongkatnya Memancar 12 mata air Dibawaknya Bani Israel menyeberang Dari Mesir menuju Palestina 600 ribu orang Beliau adalah Nabi Musa Tapi tidak ada satupun ayat Di dalam Al-Quran Bercerita tentang ayah Nabi Musa Tak ada Carilah dari Surah Al-Fatihah Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa Sampai ke An-Nas Tidak ada cerita tentang Ayah Nabi Musa Yang ada bercerita tentang Kami kirimkan ilham kepada Ibu Nabi Musa An-Ardi'i Susukan anakmu Fa'in khifti alaihi Kalau kau takut anakmu dibunuh Fir'aun Fa'alqihi fil yami Hanyutkan dia ke sungai Nil Jangan takut Jangan sedih Inna radduh ilaiki Kami akan mengembalikannya Kepadamu nanti Waja'iluhu minal mursalin Kami akan menjadikan Yang salah satu dari Rasul kami Jadi ceritanya tentang Ibu Nabi Musa Ibu Nabi Musa Namanya Yuhanis Pakai tha Yuhanis namanya Namanya Ibu Nabi Musa Hanyutkannya lah anaknya itu ke sungai Ibu tahu sendirilah sungai Nil Nanti kalau mau tahu detail bagaimana cerita tentang sungai Nil Tanya sama alumni-alumni sungai Nil Ini alumni sungai Nil Tengku Padil Rahmi Ini alumni sungai Nil Tengku Nazaruddin Ini alumni sungai Nil Tengku Muhammad Fadilah Ini alumni sungai Nil Tengku Ngeriza Ustaz Somad Alumni sungai Sia Dihanyutkan lah anak ke sungai Nil Saya tak bisa membayangkan Gak bisa saya membayangkan Saya masukkan anak saya Mizian Haziq Abdillah Sami Ahmad Mizbahi Ibadillah Masukkan ke dalam kota Hanyutkan ke sungai Gak bisa saya membayangkan Kenapa? Karena saya tak pernah mengandung mereka Mengandung 9 bulan 10 hari Di Aceh Ngandung masih 9 bulan 10 hari Alhamdulillah Inilah ibu Kita bertanya serius Dia ketawa pula Dikandung 9 bulan 10 hari Disusukan 2 tahun Tiba-tiba Allah mengatakan Hanyutkan anakmu ke sungai Nil Samikna Waktanak Dihanyutkannya anak itu ke sungai Begitulah hebatnya seorang perempuan Laki-laki belum tentu bisa punya kekuatan Seperti itu Betul ibu-ibu? Betul kata mereka Kami ini yang laki-laki ini Ini kaum minoritas ini sekarang Berada di tengah kaum mayoritas Makanya orang ini kan menunduk Agak-agak grogi ini orang ini semua Begitu dihanyutkannya ke sungai Nil Ternyata Ada yang mengawasi Mengamati Kemana kira-kira Kotak ini hanyutnya Yang mengawasi Mengamati itu Bukan kamera CCTV Yang mengawasi juga Seorang perempuan Itulah dia kakak Nabi Musa Kemana hanyutnya Anak dalam kota ini Ternyata Hanyutnya Ketempat Pemandian Seorang perempuan Yang lama Merindukan anak Perempuan itu Bernama Asia Itu enaknya Kalau ceramah di Aceh Orangnya nyambung Asia Sudah lama Ingin punya anak Ternyata Allah Ta'ala Memberikan dia Kemuliaan Kau tidak perlu Mengandung Asia Kau kukasi Seorang anak Bahkan anak itu Nanti akan jadi Nabi Anak itu Bernama Musa Kenapa Allah Menjaga Asia Karena Allah Tidak ingin Asia yang Solihah Punya anak Terus anaknya lahir Ditanya orang Asia Asia Ini anak kau Nama ayahnya Siapa Tidak enak kan Ternyata Allah Jaga rahim Menjadi orang jahat Yang menganyunkan Anak Perempuan Yang mengawasi Kemana anak itu Hanyun Perempuan Dan yang Menemukannya juga Para Ketika itu Mereka sedang mandi Di sungai Nil Dayang-dayang Dipanggil Yang Yang manggil dayang kan Itu ada Kota anyut Coba kau cek dulu Pas dicek Dicek Ditengok Ada bayi Pas dibuka Penutupnya Terkejut dayang-dayangnya Wow Amazing Ternyata ada Sesosok bayi Dibawa Ke istana Fir'aun Begitulah Cara Allah Menyelamatkan Yang menyelamatkan Nabi Musa Itu adalah Allah Tapi melalui Tiga orang Perempuan Ibu Kakak Dan Ibu Angkat Saya punya Ibu Angkat Dari tahun 90 Sampai 95 Saya tinggal di rumahnya Di Medan Apa bedanya Ibu kandung Dengan ibu angkat Ibu kandung itu Melahirkan saya Dari rahimnya Ibu angkat saya Melahirkan saya Dari hatinya Sampai hari ini Kalau saya mengirimkan Al-Fatihah Saya kirimkan Dua-duanya Ibu yang baik Yang luar biasa Makanya Kalau melihat Ibu-ibu Saya sekarang ini Tidak sedang Menceramai Saya sedang Merasa Bercerita Dengan Ibu-ibu Ibu saya Melihat Ibu-ibu Melihat Ibu kita Bagus Melihat anak orang Melihat anak kita Bagus Astagangan Menengok Bini orang Lupa bini kita Itu yang tak habis Saya dulu Kalau habis Sholat Jumat Pulang dari Sholat Jumat Dipanggil Mak saya Come here Itu terjemahnya Kini kau sebentar Kata dia Apa mak Apalah Isi khutbah Jumat tadi Apa kata khutib itu tadi Kata khutib itu tadi Mak Begini Begini Saya dari sejak kecil Dari sejak SD Sampailah hari ini Kalau saya bercerita itu Saya tidak pernah merasa Menceramah ibu-ibu Enggak Saya tidak pernah merasa Mengguru-gurui Saya sedang bercerita Ke ibu saya Otomatis Kalau kita bercerita Ke ibu saya Ke ibu kita Bunyi kalimatnya Tidak mendikte Tidak mengguru-gurui Tapi sekedar Berceri Bercerita Saya dulu Kalau pulang Ke rumah cerita Kalau ada Tau sia tablik akbar Saya bawa dia Mak Nanti ada tablik akbar Di masjid Ada di hotel Ada di convention hall Saya bawa dia Tengok Dia biasanya tak mau ikut saya Ke atas pentas Dia duduk Di belakang-belakang Duduk di belakang Suka kali Nanti itu dibawanya pulang Cerita ke rumah Duduk dia di belakang-belakang Habis itu Baru dia pulang cerita Aku tadi Pas duduk di belakang Banyak kali orang itu Sepele sama aku Terus Ditanya orang itu Ibu sama siapa sini Aku datang sendiri Masa ibu sudah tua berani Datang sendiri Dibawa anakku Anak ibu mana Itu yang di depan tuh Wah Di antara orang tuaku Kedepan tadi Jadi ketika saya Tau sia ke Malaysia Saya ada jadwal Ke Malaysia Satu tahun dua kali Ini Besok hari Selasa Selasa saya pulang Rabu di rumah Hari Kamis Nanti saya pergi Kuala Lumpur Insya Allah Malam tahun baru Hadiri tablik akbar Di Kuala Lumpur Ongkos tanggung masing-masing Amin Lalu kemudian Saya tahu Siahlah di Malaysia Ditanya sama Makcik Yang ada di Malaysia Ustaz Abdul Somad Iya makcik Saya nak datang Ke Pekan Baru Ngapain ke Pekan Baru Mau jumpa Mak Ustaz Lih Yang ceramah saya Kenapa jumpa Mak saya Saya mau tanya Macam mana dia Membesarkan Ustaz Di balik Seorang Nabi Ada Perempuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Awalina Wal Akhirin Sayyidul Ambiya Wal Mursalin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bergelar Al Al Amin Tapi jangan lupa Besti Di balik Al Amin Itu Ada perempuan Yang bernama Aminah 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 Yang akan melahirkan Al Al Amin Mudah-mudahan Ceramah ini Tidak didengar Bapak di rumah Soalnya Kalau didengarnya Di rumah Nanti dia bilang Patutlah Anak kita itu Tidak Al Amin Ternyata Kau bukan Aminah Mana tahu Mereka nonton Streaming Nanti Saya kajari Balasannya Ibu Cara membalasnya Gini Anak kita itu Tidak Al Amin Karena kau bukan Abdullah Eh Ustaz ini Diajarinya pula Kami berkelahi Tujuannya baik Semuanya Jadi Kalau ibunya Aminah Aminah Adalah perempuan Yang menjaga Amanah InsyaAllah Anaknya Al Al Amin Orang-orang Yang menjaga Amanah Menjaga matanya Menjaga telinganya Menjaga pikirannya Menjaga hatinya Menjaga lisannya Menjaga langkah kakinya Mudah-mudahan Anak-anak kita Semuanya Soleh dan soleha Amin Nabi Muhammad S.A.W Di balik Nabi Muhammad Ada Aminah Ada Khadijah Ada Aisyah Kenapa Mesti Aisyah Khudu nisfadinakum Min Humairah Ambil Setengah Agamamu Dari Aisyah Dari mana Kita tahu Tentang Nabi Mandi Tentang Nabi Wuduh Tentang Nabi Istinjah Tentang Nabi Bersuci Hadis-hadisnya Diriwayatkan oleh Perempuan Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Agama Islam itu tidak adil Agama Islam itu diskriminatif Kenapa perempuan itu tidak pernah ditampilkan Perempuan itulah yang paling hebat Kisah-kisah dalam Al-Quran selalu bercerita tentang Perempuan Tapi kenapa perempuan mesti ditutup Kenapa perempuan mesti pakai baju panjang Kenapa perempuan mesti pakai gamis Kenapa perempuan mesti pakai jilbab Orang begini ini mesti diajak ke pasar Suruh dia nengok Semangka Ada semangka Yang dibuka Dikupas Dipotong Diletakkan di pinggir jalan Kena debu Lalu yang satu lagi semangka Yang ada di dalam etalase kaca Di dalam mal Di dalam supermarket Kira-kira yang harganya mahal Yang terbuka apa yang tertutup Yang tertutup itulah yang mahal Bodoh Bila itu Itulah mengapa umat Islam ini tertutup Datang seorang perempuan dari Yaman Presentasi di Amerika Dia tertutup Kepalanya tertutup Badannya tertutup Pakai jilbab Pakai hijab Diajak sama orang Amerika Kami adalah bangsa yang berperadaban Kenapa? Karena kami membuka semuanya Kami masyarakat yang terbuka Masyarakat berperadaban Senyum perempuan dari Yaman ini Apa kata dia? Kalau standar peradaban karena terbuka Berarti monyetlah yang paling berperadaban Karena monyet yang terbuka kan? Sekarang banyaklah orang Pakai baju Yang belum selesai dijahit Udah dipakai Resleting belum disepasang Udah dipakai Kecuali di Nangro Aceh Darussalam Makanya saya Ini Ustaz Soman ini Kalau ceramah mentang-mentang di Aceh Dilambung-lambung Kan ya Aceh? Ini fakta Saudaraku sekalian Cobalah naik pesawat Naik pesawat ke Kemanapun pergi naik pesawat Beda kalau pesawatnya Kenangro Aceh Darussalam Kenapa? Karena kalau sudah pesawat Dari Medan ke Aceh Semua pramugari Pakai jil Tuh Tengoklah di mana-mana Ini tidak ada di tempat lain Nah ini semua Saya sempat heran juga tadi Ini kok ada yang tak pakai jilbab Rupanya anak laki-laki Nabi Muhammad hebat Tapi dibaliknya ada perempuan Nabi Musa hebat Dibaliknya ada perempuan Ada pula Nabi Isa Dan di dalam Quran Dia disebut Wa'idh qala Isa Ibnu Mariam Ibnu Mariam Dia bukan anak Allah Orang Nasrani mengatakan Dia anak Allah Orang Yahudi mengatakan Dia anak zina Islam tidak merendahkannya Serendah-rendahnya Dan tidak pula melambungkannya Setinggi-tingginya Kami jadikan kamu Umat pertengahan Maka dia adalah Anak Mariam Di balik Isa Ada Mariam Di balik Musa Ada Yuhannis Di balik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada Amin Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kira-kira mana hebat Laki-laki apa perempuan Mati kita Ini yang hebat-hebat ini Itu ada Doktor dari Amerika Al-Azhar Kakak kelas saya Habis itu lanjutkan lagi Dosen Laki-laki Tapi dilahirkan oleh Ini ada DPD RI Alumni pesantren Darung Arafah Medan Kakak kelas saya Di pesantren Alumni Al-Azhar Kairu Mesir 96-98 Hebat DPD Punya kantor Di Senayan Rumah dinas Kantor dinas Bini dinas Bini itu tak Bini itu tak Jangan sampai Kruah bahaya Hebat Dikumpulkan Semua orang di Aceh ini Ketika pemilihan Terpilih Empat anak Aceh Yang paling hebat Itulah menjadi Anggota DPD Tunggu dulu Masih banyak Tunggu Tapi walaupun hebat Dia tetap dilahirkan Para Tuhan Istrinya Semua jadwal Ustadz Abdul Somad Di Aceh ini Jadwal Ustadz Somad Empat hari Hari Sabtu Hari Ahad Hari Senin Hari Selasa Yang mengatur Yang mengatur dari Mulai Solat subuh Solat duha Solat zuhur Asar Pengajian ibu-ibu Sampai nanti malam Sampai besok pagi Sampai pulang Mengantar besok Itu adalah Ustadz Tengku Nazaruddin Yahya Ustadz Nazar Tengku Nazaruddin Yahya Ustadz Nazaruddin Yahya Ustadz Nazaruddin Yahya Dan beliau Tamat dari Gontor Ponorogo Habis dari Gontor Lanjutkan ke Al-Azhar Cairo Dan beliau Dilahirkan Perang Ini Ustadz Muhammad Fadillah Adik kelas saya Ketua ikat Ikatan Alumni Timur Tengah Seluruh Alumni Timur Tengah Anak Aceh Yang belajar Ke Yaman Yang belajar Ke Maroko Yang belajar Ke Al-Jazair Yang belajar Ke Sudan Beliulah ketuanya Ustadz-ustad Yang ada di Aceh Itu anak buah Dia semuanya Termasuk saya Dan beliau Dilahirkan Oleh Perang Nih S1 Al-Azhar S2 ke Perang Jerman S1 Mesir S2 Jerman S3 Australia Tetap dilahirkan Perempuan Kira-kira Yang laki-laki Yang hebat 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 Ini Ada yang dilahirkan Bencong Siapa yang Merawat Menjaga Memelihara Tiga anak Perempuan Dididik Dengan baik Nikahkan Dengan orang Baik-baik Buat baik Sampai mati Maka Surgalah Baginya Datang sahabat Nabi Ya Rasulullah Aku cuma punya Anak dua Kata Nabi Yang punya Anak dua Perempuan pun Juga masuk Surga Yang punya Anak satu Pulang dari sini Tambah satu lagi Ya Allah Ya Allah Kasihlah Ibu Ini Anak-anak Perempuan Yang Soliha Soliha Ya Allah Duduklah Di Pelaminan Ini Pelaminan Pelaminan Anak laki-laki Anak perempuan Duduk di Pelaminan Bapak Sama ibunya Sebelah Mempelai Laki-laki Mempelai Perempuan Menangislah Ibu Ustaz Somad Naik ke atas Barakallah Lakuma Wabarakalaikuma Wajam Bainakuma Fi khair Ibu itu pun Menangis Ibu Kalau nanti Acara Menikahkan Anak Waktu duduk Di samping itu Jangan Menangis Kenapa Jangan menangis Karena Kalau menangis Bedaknya Luntur Terus Pas nangis Itu tentu Ngambil tisu Ngambil tisu Gini-gini Beralih Lihat Tamu semua Yang naik Atau Ibu Nangis Kenapa Saya Haru Pak Ustaz Haru Kenapa Haru Saya Pak Ustaz Tanggung jawab Saya sudah Selesai Sebagai orang tua Pak Ustaz Sekarang anak saya Sudah menikah Dia sudah punya suami Maka lepaslah Tanggung jawab saya Pak Ustaz Kata siapa Siapa yang bilang Kalau anak itu Sudah nikah Tanggung jawab Jadi lepas Ustaz mana yang bilang Menikah Anak hari ini Dipestakan Di convention hall Seminggu Setelah pulang Bulan madu Tiba-tiba Jirbabnya Terbang Bajunya melayang Rambutnya Macem sarang tawon Antingnya 13 Hidupnya Beanting Bibirnya Beanting Selama ini Diajarkan Kalau datang Kerumah Cium tangan Apa kabar Mama Tiba-tiba Pulang kerumah Hai guys Ibu Diam Atau Mengajar dia Tapi dia Sudah punya suami Tengok Inilah Judnya Din dan Malahaya Nggak ada Istilah Diam Nggak ada Istilah Diam Mak Aku Dandananku Begini Sekarang Terserah Kau Lana Yang penting Kau Masuk Neraka Jahanam Nggak ada Ibu Musti Ngomong Panggil Suaminya Itu Duduk Kan Sini Sini Kau Setan Kau Kau Dulu Datang Meminang Anak Gadis Kau Datang Pake Peci Kau Datang Buat Keluarga Sekarang Setelah Nikah Kau Bawa Anak Ku Jilbabnya Terbang Baju Panjang Melayang Hutan Danannya Begini Kenapa Kau Bisa Begini Begitu Makanya Cari Menantu Itu Mesti Ada Pid And Proper Test Buat Nanti Ketua Tim Penerimaan Tengku Nazan Ketua Tim Seleksi Administrasi Tengku Padil Rahmi Ketua Seksi Penerimaan Yang Lain-lain Baru Tim Penguji Dari Luar Abdul Soman Saya Menguji Nanti Saya Tanya Kau Mau Menantu Ibu Ini Berani Kau Menikah Sama Anak Ibu Ini Aku Jangan Dapat Tapi Anak 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 Perempuan Ustaz Nazar Pun Tengku Fadil Rahmi Dikirimnya Anak Perempuan Sematawa Yang Satu Satu Satunya Anak Perempuan Kalau Sayang Sama Anak Perempuan Bukan Diletakkan Celak Ketia Padahal Dia Bisa Buatkan Kamar Yang Besar Pakai AC Pakai TV Besar Pakai Remote Kontrol Pakai Wi-Fi Tapi Dia Mendidik Anak Tak Begitu Dikirimnya Anaknya Ke Pesantren Gontor Tujuh Di Pekan Baru Riau Ini Tunggu Paduran Maka Ibu Kalau Sayang Sama Anak Terbang Kau Sejauh Mata Memandang Di Hari Petang Kau Akan Pulang Saya Orangnya Tidak Mendiktik Saya Enggak Nanya Anak Ibu Dimana Anak Ibu Dimana Itu Bukan Gaya Saya Saya Hanya Mengajak Saja Yang Mau Alhamdulillah Saya Tak Anak Perempuan Tapi Keponakan Saya Perempuan Adik Saya Laki Laki Anak Perempuan Kau Keponak Mesti Masuk Pondok Kalau Kau Tak Masuk Pondok Kup Pecat Jadi Keponakan Kenapa Usah Tegas Dengan Anak Perempuan Karena Kami Laki Laki Ini Tidak Sanggup Mengontrol 24 Jamp Ini Seandainya Dia Di Rumah Takut Dibawa Orang Dibonceng Orang Minuman Nanti Disuntik Dari Bawah Dikasih Minum Mabuk Dia Dibawa Ke Mall Dibawa Jalan Dibawa Sana Bawa Sini Masuk Angin Gembong Hacu Kita Kalau Anak Laki Laki Disini Bengkaknya Kalau Anak Perempuan Tak Usah Aku Tunjukkan Mudah Mudah Anak Ibu Semuanya Dijaga Allah Subhan Pak Aku Bawa Anak Gadis Bapak Tidak Pesan Usah Soman Say No To Bonceng Katakan Tidak Tidak Natang Ibunya Dari Belakang Kasih Kita Dulu Lebih Parah Dari Itu Inilah Yang Menghancurkan Ini Ini Yang Saya Ceramahkan Ini Tidak Ada Di Banda Aceh Ini Yang Saya Ceramahkan Ini Adanya Di Planet Mars Neptunus Merkurius Pluto Ini Yang Disini Solihah Solihah Semua Sallallahu Selamat Alain Nabi Sayyidina Muhammadin Wa Alihi Was Sahbihi Ajma'ina Datang Datanglah Anak 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 Bukan Memeluk Dia Memeluk Babysitter Kok Bisa Apa Yang Terjadi Dengan Ibu Ibu Kita Rupanya Kasih Sayang Anak Sudah Jatuh Hatinya Ke Baby Surga Surga Di Bawah Tapak Kaki Yang Kuh Khawatirkan Yang Kuh Khawatirkan Yang Kuh Khawatirkan Lebih Parah Lagi Dari Itu Bu Bapak Waktu Pulang Ibu Sambut Rupanya Jatuh Kepelukan Astagfirullah Gara-gara Apa Gara-gara Ibu Berpikir Bang Di kulkas Kan ada Jus Bang Buat teh Kan air Panas Ada Bang Itu kan Sudah Dimasakkan Simbok Bang Itu kan Sudah Ada Ibu Berpikir Sederhana Cabenya Kan sama Ayam Tangkapnya Kan sama Gulenya Kan sama Bukulah Kan sama Tapi Rasanya Beda Guys Beda Air Panasnya Sama Merek Tehnya Sama Gulanya Sama Yang beda Apanya Contoh Ini Air Tehnya Sama Gulanya Sama Kompornya Sama Sekarang Rasanya Bisa Jadi Beda Kok Beda Cara Penyajiannya Coba Saya Sajikan Minum Ya Sayang Buah Hati Belayan Jiwa Siang Dan Malam Terbayang Bayang Beda Sama Minum Minum Terserah Tidak 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 Aku Tidak Mua Kaling Urus Minum Terus Seketika Yang Manis Itu Berubah Menjadi Pak Bukan 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 Cuma Berubah Menjadi Pahit Berubah Menjadi Asam Bukan Cuma Menjadi Asam Sulfat Untuk Suami Dan Anak Ibu Berangkat Pagi Sempat Sempatkan Masak Nasi Goreng Sempatkan Walaupun Yang Masak Bukan Ibu Ibu Cuma Dua Kali Sendok Minta Tolong Sama Asisten Kalau ada Rumah Tangga Tolong Kau Masukkan Ya Mbak Bantu Aku Kau Jaga Masuk Nanti Kau Ditanya Abang Itu Bilang Aku Yang Masak Pas Dibilang Pas Dia Memuji Ibu Enak Kali Masakan Mama Ibu Tinggal Nganggu Jangan Ibu Masakan Mama Tidak Siapa Tadi Masak Apalah Salahnya Bilang Ibu Ikut Tadi Masak Lalu Kemudian Setelah Itu Berangkat Ibu Bekerja Di Kantor Jam Berapa Masuk Jam 8 Jam 9 Jam 10 Jam 11 Jam 12 Jam 1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Pulang Kerumah Macet Akhirnya Sampai Kerumah Jam 6 Jam 6 Mandi Bersih Sholat Maghrib Habis Sholat Maghrib Bersikir Baca Quran Akhirnya Bisa Duduk Bersama Jam 8 9 10 11 Dengan Suami 3 Jam Dengan Laki Orang 8 Jam Lebih Lama Lama Sama Laki Orang Sama Laki Sendiri Was Padalah Berawal Dari Rasa Nyaman Akhirnya Curhat Makan Bersama Tukar Tukaran Nomor Cerita Tentang Pasangan Kenapa Kau Ngobrol Sama Dia Kenapa Kau Curhat Sama Dia Dia Sudah Macam Abangku Dia Sudah Macam Papakku Dia Sudah Macam Ayahku Berawal Dari Macam Berakhir Dengan Macam Macam Saya Tak Jahat Kalau Bisa Kalau Sudah Sampai Jam Rumah Jam 8 Matikan Handphone Quality Time Duduk Lah Bersama Alah Ustaz Sama Cuman Pandai Ceramah Haja Itu Dia Sendiri Empat Hari Tak Pulang Pulang Saya Memang Hari Sabtu Hari Ahad Hari Senin Hari Selasa Tapi Kalau Saya Sudah Pulang Handphone Mati Saya Bawa Jalan Ustazah Naik Apa Naik Motor Supaya Apa Supaya Dipegang Pinggang Saya Karena Kalau Saya Naik Mobil Jauh Berjarak Jalan Gak Ada Orang Kenal Pak Ustaz Macam Mana Dia Kenal Saya Pak Masker Pak Masker Pak Topi Kacau Mata Hitam Tiba-tiba Pas Di lampu Merah Ada yang Kelakson Ustaz Kata Kata Eh Tau Jalan Apa Maknanya Manfaatkan Waktu Kebersamaan Ibu Dengan Datang Anak Ibu Bawa Rapor Mama Mama Ini Rapor Adik Nilai Adik Tinggi Sebentar Buat Laporan Dulu Ya Ini Adik Akhirnya Tetidur Dia Dengan Rapornya Betapa Masa Itu Akan Berlalu Dan Tak Bisa Dijemput Kembali Jangan Sampai Nanti Dia Sudah Tua Sudah Besar Akhirnya Apa Kata Ibu Kalau Lah Dulu Kalau Lah Dulu Nasi Sudah Jadi Tai Ayam Mestinya Anak Paling Dekat Dengan Bapaknya Apa Ibu Dengan Ibu Dia Numpang Di Kandungan Perut Perut Siapa Kenapa Perut Ibu Yang Dipilih Allah Kenapa Bukan Perut DPD Padahal Kalau Cerita Besar Besar Lagi Perut Orang Kenapa Perut Ibu Yang Dipilih Allah Karena Ibu Lah Yang Paling Sah Paling Sabar Ibu Yang Dipilih Allah Untuk Menanggung Wah Nen Paling Sahab Coba Kalau Laki Laki Disuruh Hamil Kutin Juga Tapi Kalau Perempuan Sayang Begitulah Kasih Sayang Perempuan Jadi Ibu Adalah Makhluk Pilihan Allah Subhanahu Wa Ya Rasulullah Izinkan Aku Perang Aku Mau Masuk Surga Siapa Yang Mati Jihad Masuk Surga Ada Kau Masih Hidup Ada Mak Kau Di rumah Ada Apa Apa Kata Nabi Sallallahu Assalam Urus Tapak Kakinya Fatham Mal Jannah Kau Urus Disana Ada Surga Maka Keluarlah Ungkapan Al Jannah Tutahta Akdamil Ummahan Surga Di bawah Tapak Kaki Ibu Yang Punya Ibu Yang Masih Ada Hidup Di rumah Pulang Dari Sini Beli Makanan Kesukaannya Beli Kain Kesukaannya Beli Pakaian Kesukaannya Jenguk Dia Di rumah Nanti Malam Peluk Badannya Cium Tangannya Gosok Gosokkan Kaki Lututnya Karena Itulah Keindahan Kalian Tidak Merasakan Kehilangan Sampai Nanti Dia Diambil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Ibu Sayang Sama Anak Ibu Kalau Ibu Sayang Dengan Mak Ibu Insya Allah Anak Anak Ibu Pun Juga Nanti Akan Berbakti Kepada Ibu Insya Allah Dulu Kalau Saya pulang Dari Aceh Saya Akan Tunjukkan Kemak Saya Ini Namanya Rencong Ini Namanya Kain Aceh Ini Namanya Cincin Batu Dari Aceh Sekarang Tak lagi Bisa Diceritakan Karena Orangnya Sudah Tidak Ada Maka Ibu Buatlah Anak Itu Jangan Sampai Putus Kontak Ustaz Ini Anak Saya Ini Curhat Sama Pacarnya Sama Kawannya Di Kampus Kok Bisa Anak Itu Lebih Dekat Sama Kawannya Daripada Sama Ibu Berarti Ibu Dengan Dia Selama Ini Ada Jarak Saya Sampai Hari ini Walaupun Mak Saya Sudah Meninggal 5 Tahun 18 Maret 2019 Sekarang Sudah 2023 Maret Nanti 2024 5 Tahun Tapi Kalau Saya Makan Enak Tetap Saya Ingat Yang Pertama Dia Saya Kasih Tahu Ke Istri Saya Aku Setiap Makan Enak Yang Nampak Muka Emak Ditanya Muka Aku Ada Juga Tapi Tau Sampai Hari Pergilah Saya Ke Perbatasan Riau Arah Ke Sumatera Barat Disitu Ada Ikan Panggang Yang Tidak Bertulang Saya Pesan Ikan Panggang Tak Bertulang Pas Saya Makan Yummy Enak Kali Langsung Saya Angkat Tangan Saya Pesan Bongkos Satu Setiap Makan Enak Bongkos Satu Maksud Saya Bungkos Satu Mau Dibawa Pulang Baru Saya Ingan Oh Ya Udah Meninggal Dia Ini Sekarang Banyak Ibu Ibu Pesan Sama Anaknya Nanti Kalau Kau Ke Pasar Tolong Belikan Mama Bakso Mie Ayam Ya Tiga Hari Baru Dia Ingan Yang Lalu Tak Dapat Diulang Lagi Tapi Yang Akan Datang Kita Perbaiki Insya Allah Amin Ya Rabbal Tadi Pesan Tengku Tengku Ustaz Somat Nanti Ustaz Ngomongnya 30 Menit Aja Selanjutnya Itu Lebih Banyak Dialog Interaktif Tanya Jawab Tiba Tiba Saya Tengok Jam Rupanya Saya Sudah Ngomong 45 Menit Patut Orang Sudah Mulai Gelisah Jangan Kemana Mana Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Ini Terima Tengku